Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat elektronik balik lagi di channel channel edukasinya elektronik di penghujung tahun ini kita akan mereview atau juga unboxing ya pipi Sultan dalam tanda kutip harga merakyat 60 inci teman-teman yang akan kita unboxing 60 inci sharp dengan tipe 4tc60ch1x di sini tertulis Dolby audio HDMI digital panel Jepang dan garansi 5 tahun ya teman-teman LED backlight tuh disini tertulis Jepang quality dengan berat 25 kg teman-teman seperti inilah kemasannya teman-teman 60 inci super besar pipi super besar Ultra HD langsung kita buka teman-teman ya agar tidak ketinggalan input-input lain jangan lupa dengan tombol like subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya karena subscribe itu gratis LED TV ini susah banget kalau bukanya satu orang ya harus punya teman buat bukanya biar aman dan nggak ngerusak panelnya ini teman-teman pipinya luar biasa besarnya ya langsung saja kita angkat ya teman-teman hati-hati mas ya langsung saja ya hati-hati yuk masanya cukup rapi cukup aman sehingga dalam mempengiriman atau dalam hal membawanya tetap aman ini yuk teman-teman kita simak terus ya seperti ini teman-teman tuh gede banget 60 inci harga dengan kisaran 8 sampai dengan 9 juta teman-teman tuh kita langsung saja kita buka ya dari belakangnya ini kita lihat panel belakang ini bagian belakangnya teman-teman di sini ada colokan HP di sini ada antena HDMI nya ada 3 HDMI dan juga USB 2 slot teman-teman di belakang ini ada colokan LAN juga ada ya teman-teman jadi kalaupun untuk dijadikan Smart TV ini sudah ada LAN nya tuh langsung saja kita lihat ya teman-teman ini TV LED yang mesti kalian punya di 2021 nanti teman-teman ya harganya 8 sampai dengan 9 jutaan saja cukup murah dengan inci atau size yang sangat besar ini ini remote nya teman-teman nah kita lihat langsung saja kita pasang kakinya nanti ya teman-teman tuh disini tertera watt nya 184 watt ya teman-teman 184 watt karena LED ini udah Ultra HD resolusi gambarnya Ultra HD Ultra HD itu resolusinya kurang lebih 4 kali lipat dari Full HD atau TV 40 inci pada umumnya ini teman-teman langsung saja kita pasang kakinya teman-teman tuh butuh tenaga extra ini buat masangnya ini harus lebih dari satu orang ini nah nanti pas pasang kakinya harus sesuaikan dengan tulisannya ya teman-teman kaki R ke sisi bagian R kaki L ke bagian L jadi sudah ada petunjuk buat kalian pasang sendiri lalu langsung kita masukin begini ya teman-teman kebalik nah seperti itu bener si masnya bingung nih nah begitu ya udah masuk ke ini tinggal dipasang baut tinggal dikencengin nanti kita jelasin untuk spesifikasinya ya teman-teman setelah kita pasang unit ini tuh dikit lagi hampir selesai ya teman-teman ini dia tadi nampak belakangnya teman-teman dolby audio HDMI wattnya 184 watt langsung kita tes dan kita hidupkan TV nya ya teman-teman kita simak spesifikasinya langsung aja yang pertama yang paling istimewa di TV LED ini ialah resolusi gambarnya ya teman-teman 4K U HDR apa itu 4K U HDR yaitu kontras lebih nyata beragam TV aqua setelah hadir dengan menggunakan standar HDR paling terbaru dengan menggabungkan teknologi pencahayaan tinggi teknologi ini akan secara konsisten memberikan warna kontras terang dan gelap yang nyata seperti aslinya dan juga LED ini sudah di support Explore Master Engine ya Explore Master Engine Pro yaitu detail lebih nyata tadi proses processor X4 nya Master Engine Pro 2 memungkinkan video berkualitas HD dan HD untuk dikonversi lebih tinggi menjadi resolusi 4K dengan buram yang lebih sedikit dan kualitas gambar yang lebih stabil jadi teman-teman ini si TV bisa mengangkat gambar kualitas yang standar atau HD itu bisa setara dengan 4K jadi lebih detail gambarnya walaupun demonya atau gambarnya biasa tapi dia bisa mengangkat jadi kualitas lebih tinggi ini contohnya ini gambar ini adalah demo gambar gambar full HD jadi standar tapi disini sudah kelihatan kualitas dari si LED TV ini sangat-sangat terang ya dengan bezel yang sangat tipis menjadikan TV LED ini lebih elegan dan juga sangat mewah sangat-sangat detail gambarnya teman-teman 60 inci disini panelnya sudah panel Jepang ya teman-teman disini sudah tertera asli Jepang jadi sudah kategorinya import untuk panelnya teman-teman sangat-sangat mewah sekali ya teman-teman nextnya spesifikasinya LED TV ini sudah di support digital TV nya ya di PB T2 nya jadi sudah dapat penangkap untuk digital dengan menggunakan antena biasa anda akan mendapatkan siaran digital untuk sementara digital ini rata-rata 6 channel jadi kedepan kalau sudah masuk era digital teman-teman sudah ada penangkap dari TV nya ya teman-teman terus untuk spek lain ada USB ya teman-teman pastinya sudah support USB ada 2 USB jadi memungkinkan teman-teman untuk nonton film MP3 foto ataupun format MP4 nya dan selanjutnya untuk LED TV ini sudah di support optik ini kalau teman-teman punya home theater atau speaker yang support optik ini sudah ada sudah ada colokan untuk optik nya ya nah yang mungkin teman-teman nunggu-nunggu ini kapan nih mau jelasin smart TV atau internet sayangnya LED TV ini orang bilang kentang kentangnya dimana karena karena tanggung karena belum smart TV ya teman-teman disitu sayang banget emang tapi gak apa-apalah karena memang harganya cukup terjangkau jadi kalaupun teman-teman berlangganan yang semacamnya itu bisa dikasih alat bisa jadi sama fungsinya seperti smart TV ya teman-teman nah untuk garansinya teman-teman LED Sharp ini sudah bergaransi 5 tahun ya teman-teman garansi 5 tahun keseluruhan garansinya termasuk service ataupun layarnya ada lagi next fiturnya adalah 7 perlindungan 7 shield bahkan sampai dengan perlindungan petir petir tegangan yang tidak stabil ataupun tegangan tinggi dan yang paling menakjubkan juga ada 7 shield ini adalah garansi juga garansi petir teman-teman bahkan kalau rusak karena petir diganti baru itu adalah slogannya dari Sharp ini sekian teman-teman dan itulah tadi unboxing dan juga review dari kami The Hinson Channel TV LED Sharp 60 inci jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan notifikasi launchingnya mudah-mudahan berlempaan untuk kalian semua jadi masuk ke atas tulis kulis kulis